Wahai anak turunnya Adem, melonggarkanlah ibadah kepada aku, sempatkan ibadah kepada aku, dadamu akan aku penuhi dengan kekayaan, dan kefakiranmu akan aku tutup. Tapi, jika kamu tidak melonggarkan ibadah kepada aku, maka dadamu akan aku penuhi dengan kesibukan-kesibukan, kefakiranmu tidak akan aku tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas kenikmatan, yang telah Allah berikan pada kita semua. Hidup sekali ini dipilih menjadi orang iman, dipilih menjadi orang Islam, dipilih menjadi calon-calon ahli surga. Kita syukur kepada Allah dengan ucapan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas jasa dari para perantara agama yang menjadikan kita bisa mengerti, menjadikan kita bisa tahu, menjadikan kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang jalan menuju ke surga, mana jalan menuju ke neraka. Perjuangan dari para perantara agama, kita mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazawmullahu khairah, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Para kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, supaya benar-benar kita fahami, kita berada di zaman akhir, yang mana keimanan manusia semakin lama semakin menipis. Sempat ditanyakan oleh Rasulullah s.a.w. dikala itu, dikala beliau masih hidup. Jadi waktu itu Nabi menanyakan pada sohabat, Wahai sohabat, keimanan makhluk yang pol itu menurut kamu siapa? Keimanan makhluk yang pol siapa? Sohabat menjawab, menurut kami Nabi, Keimanan makhluk yang pol adalah para malaikat. Diperintahkan Allah, Diperintahkan sujud, langsung sujud. Tidak kata-kata membantah sama sekali. Akhirnya oleh Nabi dijawab, Oh, bukan itu yang saya harapkan, bukan itu yang saya maksud. Malaikat jelas pol keimanannya. Sebab malaikat berada di sisi Allah. Setiap kali bisa membaca tasbih di sisi Allah. Membaca tahmid di sisi Allah. Akhirnya oleh sohabat, Kalau bukan malaikat, ya para Nabi. Jawaban sohabat ini berdasarkan kenyataan. Nabi yang dicoba oleh Allah, Tak satu pun mereka ada yang keluar dari agama Islam. Ada yang dicoba sampai 18 tahun sakitnya. Tetap dalam keimanan, tetap dalam menyembah kepada Allah. Akhirnya oleh Nabi, Oh, bukan itu yang saya maksud. Wal wahyu yang zilu alaihim. Setiap ada kejadian, Allah selalu menurunkan wahyu. Allah selalu memberikan wahyu pada Nabi. Akhirnya oleh sohabat dijawab, Ya kami-kami ini. Kami ini para sohabat yang keimanannya menghirankan engkau. Akhirnya dijawab oleh Nabi, Bukan kalian yang saya maksud. Setiap ada kejadian, Setiap ada permasalahan, Saya masih berada di kalangan kalian. Saya masih berada di lingkungan kalian. Saya bisa nasihati kalian. Ya sahabat ketahui lah. Ya sahabat ketahui lah. Keimanan makhluk yang menghirankan saya, Adalah orang-orang yang hidup setelah kalian nanti. Tidak menjumpai Nabi, Tidak menjadi sohabat, Tidak menjumpai tabi. Tidak menjumpai tabi-tabiin. Hanya menjumpai lembaran-lembaran Al-Quran. Mushaf-mushaf Al-Quran. Kemudian dia bisa iman. Itulah keimanan makhluk yang menghirankan saya. Maka di sini para kaum muslimin, Kaum muslimat, Yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita tingkatkan amalan kita. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada kesempatan. Allah berfirman dalam hadis kutisi, Wahai anak turunnya Adam, Melonggarkanlah ibadah kepada aku. Sempatkan ibadah kepada aku. Dadamu akan aku penuhi dengan kekayaan, Dan kefakiranmu akan aku tutup. Tapi, Jika kamu tidak melonggarkan ibadah kepada aku, Maka dadamu akan aku penuhi dengan kesibukan-kesibukan, Kefakiranmu tidak akan aku tutupi. Maka di sini, Mumpung kita masih diberi kelonggaran, Kita masih diberi kelonggaran, Kita masih diberi kesempatan, Kita tingkatkan ibadah kita. Sebab apa? Sebab zaman fitnah nanti pasti akan ada. Zaman fitnah pasti akan datang pada kita. Wahai para sahabat, Cepatlah kalian beramal yang baik, Sebelum datangnya zaman fitnah. Zaman fitnah datang, Sebagaimana potongan malam, Tidak terasa langsung ada kerusakan, Tidak terasa langsung ada kerusakan di mana-mana. Sampai-sampai ketika zaman fitnah sudah datang, Pagi dia iman, Sorenya kufur. Hanya hitungan jam. Sore iman, Paginya kufur. Sampai-sampai ada seorang laki-laki yang menjual agamanya, Dengan harta dunia. Mari kita semangat di dalam ibadah kita, Semoga kita semua bisa khusnul khutimah, Kita semua bisa tetap dalam keimanan, Bisa disaksikan keadaan khusnul khutimah. Semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar, barokah, Mengajak keluarga kita, Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, Jazakumullah, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax